Ini adalah Gunung Rinjani Halo Yeay, Epi balik lagi Seneng gak, seneng gak, seneng gak, seneng gak Enggak, seneng gak, ya kan Temu lagi bareng aku nih Welcome back to my channel, Kurni Rahma Yeay Kita ketemu lagi nih, sama si istrinya Sultan Andara, eh enggak Itu sama istrinya si Youtuber terbesar di rumahnya dia Eh enggak, bukan Maksudnya di Samarinda Yeay Itu biasa, hari ini kita mau Mau ngebahas Gunung Ya, bener panggilan gunung Gunung-gunung angker yang ada di Indonesia Ngaseran? Enggak 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 Gak suka, oke langsung aja Sampai jumpa dulu dulu But get started this video Nah, usul pernah kesini Nah, ini adalah Gunung Rinjani Oh iya, bi Kalau gak salah, suami kamu pernah Daiki gunung ini? Iya, pernah Ya, bener ya Coba dong Ada hal-hal misis yang dirasain Sama suami kamu gak Waktu jalan di Gunung Rinjani ini Bagi-bagi cerita gitu Dulu sih pernah sih Dia bilang Katanya ada orang manggil gitu Oh gitu Ada orang manggil gitu Itu waktu dia Apa? Barang-barang Barang-barang alatim ya? Iya Lagi makan Lagi makan Lagi makan Terus ada lagi gak Kejadian misis Harusnya kekennya undang dia juga Disini Biar dia jelasin Salah kita ya Sup Tolong ya Sup Jadi dia pernah kayak Terasa dipanggil orang-orang gitu ya Waktu lagi makan Terus ada lagi gak Temen-temennya kayak ada Dijawil Diapain gitu Oh ada tuh Soalnya kan pas dia ngedaki kan Mereka bertujuh Iya, bertujuh bener Salah satu itu Perempuan, Kak Nia Oh ada perempuan Sama Kayaknya pacarnya deh Berdua gitu Terus yang perempuan ini mens Oh dia legalan gitu Iya Jadi kan bau-bau Darah gitu ya Bener Bener Jadi banyak gengguannya gitu Dari gunung Karena dia mens Terus mau taruh Pembalutnya Eh boleh ngomong Pembalutnya Eh gak apa-apa Terus dia mau taruh Pembalutnya dimana coba Buangnya ya Buangnya dimana Tapi berani banget ya Iya Suaminya kamu bawa Maksudnya Pacarnya Temen suami kamu tuh bawa Pacarnya itu Ke gunung Padahal kondisinya lagi Dalam keadaan Datang bulan Kayak gitu kan Padahal yang kita tahu Kalau datang bulan itu kan Salah satu Hal yang bikin Katanya ya Aku mau topik Itu salah satu hal Yang bikin Perempuan itu Gampang digagulah Sama Akhluk-makhluk Astral gitu kan Dan amis ya Iya bener Amis Tuh guys Kalau misalnya Mau naik gunung Jangan coba-coba deh Kalau misalnya Masih datang bulannya Kalau datang Lamaran boleh Garing banget Sumpah Oke Kamu pernah ikut gak sih Naik gunung kemarin Gak pernah Gak pernah Saat Iya sih Kalau misalnya Gabrani gak usah lah Gak juga sih Itu harus punya stamina yang kuat ya Karena namanya juga naik gunung kan aja kan Kalau gak kuat ya Bakal capek Gitu kan Tulang balik sana gitu Nanti kena Hipotermia Yang kedinginan itu Oh iya iya benar Peninginan Oh iya iya Gari kata Puncak gunung itu Dungin lah ya Apa sih Ada kiat-kiat khusus gak Maksudnya Sebelum Mau ke gunung Tuh Usup tuh Ada persiapan Ada persiapan Anu-anu gak Maksudnya Selain dia Bawa dirinya dia Gitu kan Bawa baju Bawa makan Maksudnya ada persiapan Khusususnya gak Nih Kalau mau naik gunung Gitu Barengan sama temen-temennya Gitu Apa gitu Biasa orang ngeraga dulu Supaya fisiknya kuat kan Terus Lari-lari kecil gitu Ngegym Joging Ada pantangannya gak Pantangannya gak boleh apaan Gak boleh ini gak boleh itu Ada gak Kurang tau ya Kurang tau ya Kasih Gak tau kan jadi geng Tau Istri macam APEU DIO Di Gunung Rinjani Itu Gunung Rinjani kan ya Ada danau Namanya Danau Seng Dan Kalau salah BGAI di kolom komentar ya Karena aku lupa Ingat juga namanya apa Maaf ya Maafin gak nih Ada kejadian Misis gak Waktu usup disini juga Gak ada sih Gak ada ya Cuman apa Katanya banyak ikannya Makanya banyak orang mancing Disana Oh banyak ikannya Nah bisa jadi referensi Itu guys Tapi lagi COVID Nah terus next Kita ada Gunung Rinjani Nah tuh Gunung Rinjani Katanya disana itu Ada makhluk Yang pendek Kerdil Kayak kurcaci gitu Kayak Makhluk mitologi gitu ya Kalau di luar negeri kan Ada makhluk mitologinya Kayak Mermit Kayak putri duyung gitu Nah kalau di Gunung Rinjani Ada makhluk Apa namanya Makhluk Pendek Apa mamut Eh lain ya Mamut Ani ya Mamut itu mama muda Astagfirullah Apa Mamut 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 itu Ani ya gajah ya Betul banget Gajah Udah Udah Niel Apa Kurcaci Ya Kami bukan bilang Kurcaci Itu Kurcaci Apa ya Goblin Apa sih main Apa sih main tebak-tebakan ya Nah tuh jadi Katanya disitu ada Makhluk kecil gitu Aku gak tau juga sih Soalnya gak pernah lihat Gak pernah jalan Astagfirullah Hal Terlalu lucu Tuh apa namanya Ternyata kerak Big Maud Ya itulah Kakinya gede itu Nah Eh lain Big Foot Ya Oh Big Foot Oh ternyata di Gunung Kerinci Juga ada harimaunya Kalau ini sih Namanya bahaya ya Gak cuman makhluk Mistisnya aja Tapi juga ada Binatang buasnya gengs Jadi Kalau gak diganggu Sama makhluknya Kita Diterkam Kalau gak sama Orang yang tau Daerah situ Oke next Kita punya apa Tuh Ada Gunung Latih Mojong Kamu pernah denger gak sih Ini namanya Agak asing Di telinga Kami ya Mungkin kami juga Yang gak pernah Lingguran Iya Kita gak pernah Kemana-mana Jadi gak tau Udet Gitu Udet Maaf ya Namanya lucu Jadi Di Gunung ini Itu ya Daerah Daerahnya Ada di Sulawesi Sulawesi Selatan Ya gengs Jadi Di Di situ Ada makhluk Yang namanya Hantu Popo Jadi hantu Jadi hantu Hantu Popo Yang itu Bisa ternang Wujudnya Raya manusia Terus dia bisa Terbang Dan matanya Merah Tinkerbell Ngadi-ngadi Tinkerbell Mana ada Tinkerbell Matanya Merah Oh Kenapa Namanya Popo Dia ngeluarin Suara Popo Gitu loh Kakennya Oh Macem toke Ya Iya Kenapa Hantunya namanya Popo Karena dia Sering ngeluarin Suara Kaya Popo Gitu Eh Kaya toke Jadi Kita harus Pasang telinga Bener deh Tapi Kalau menurut aku Kalian Lebih baik Pasang headset Aja Gak usah Dengar 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 Gunungnya ganteng Bukan Mungkin Kalau mau Nendakiin Harus Harus Ganteng Bukan Harus Ganteng Gunung Arjuna Maksudnya Lebih menantang Gitu Kayaknya Laki Laki Banget Gila Siapa yang mau Daki malam-malam Kayak gitu Ih Gitu Memang Tau Apalagi Kalau Samit 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 itu Apaan sih BTW Samit Kata Usup Ya Samit 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 itu Apaan sih Samit itu Kalau katanya Usup Mau Mendaki Ke Puncaknya Itu namanya Samit ya Jadi dia Kalau mau Samit itu Jam-jam Tiga Subuh Haa Iya Jadi Sampainya Pagi Kan Lihat Sunset Gitu Jadi Sampainya Pagi Jam Tiga Subuh Itu Samit Atas Puncak Sampainya Pagi Jadi Bisa Lihat Sunset Masih Embun Embun Gitu Loh Iya Teri Kayak Teri Aku Lihat Itu Embun Semua Ya Jalanannya Embun Berani Serem Ya Kalau Misalnya Harus Ngedaki Jam Tiga Subuh Jam Tiga Subuh Ini Bukan Jam Tiga Sore Gun Ya Hujan Gimana Tug 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 Tetap Tinggal Tetap Pake Jazz Pake Jazz Itulah Ya Kalau Misalnya Orang Sudah Hobie Ya Agak Biker Banyak Menurut Aku Siap Pribadi Ya Kalau Hujan Gak 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 Bicit Kan Bec Becek Naik Gunung Daki Bicin itu kalo ga punya pelangkapan yang bener-bener itu kan bisa kegelincir kan ya iya nah, kalo sepatunya di bawahnya ga cengkram gitu kan namanya ngejek-ngejek tanah atau batu gitu bisa jatuh hehh, gapapa lah kalo ga ada yang ngedaki gunung kayak gitu ga ada yang bakal tau di atasnya ada apaan gitu ya kan he-heh hehh apa itu? apa itu? horor ya? horor ya? horor ya? iya bener nah tuh kayak gitu tuh jadi orang yang ngedaki gunung di Arjuna ini ga boleh ngomong kasar gitu ya pi ya biasa lah ya kalo bisa ngedaki gunung memang ga boleh ngomong kasar ga boleh jeruk-jeruk ya kan ya hmm, ga boleh apa ya apa tuh? pikirannya ga boleh kosong kosong ya bener ga boleh kosong pikirannya nah tuh tuh kayak yang kita liat ini ya guys dia ngalamin kayak traumatik gitu ya kayak senyum-senyum sendiri gitu dia gitu kan? ya kan? jadi ga tau sih dia itu kenapa jadi kena kayak gitu entah ngomong kotor kah? ngomong yang kurang sopan kah? atau gimana? atau kencing sumberang kah? kan di gunung ga ada tempat kencing ya? iya gimana sih orang kalo mau pipis di gunung harus minta izin gitu kah? gimana kah? iya ga tau ga tau ya? kan ga pernah kesana ya? semua ga pernah berbagi ya ga pernah kesana tuh senyum-senyum kan Bi kan? senyum-senyum ini usup lagi daki nih gunung Semeru apa-apa terdiri? usup lagi daki nih oh nih ratanya si suami dia lagi ngedaki sekarang ke gunung Semeru iya kan? ke gunung Semeru berapa hari diri senapi? ngedakinya dari awal sampai puncak itu tiga hari tiga hari ya? iya jadi ga ada kabarnya tuh tiga hari sampe dia turun lagi baruan kabar tapi dia ga ada bikin-bikinnya ya? terakhir aku liat di instastory nya dia lagi jalan sama temen-temennya sih udah mulai daki gunung iya tapi masih di pemukiman oh masih di pemukiman iya jadi kan masih ada jaringannya tuh masih ada signalnya ya tapi selama tiga hari ke depan dia ngedaki itu sebenernya bener-bener putus guys gitu ga ada jaringan jadi ga ketahuan ya dia ga tau iya ga tau entah hujan kah? iya bener kan soalnya kan disini lagi musim hujan ya iya lagi musim hujan nih terus disana lagi katanya sih suhunya lagi minus 2 derajat oh gitu wow minus makanya dia bawah jaknya tebal dari samadina minus 2 derajat tuh dingin banget lagi sempat sedangkan kita disini minus berapa? kalo pake AC 13 ya? eh eh nggak tau itu mah ga minus emang pake AC minus? kalo kita masih suhu normal kali? iya kalo normal aja dingin kan iya apalagi kalo disana suhu dingin banget ya kalo suhu 16 derajat di AC kalo di AC itu masih terbilang suhu normal ya maksudnya bisa diterima sama badannya manusia itu kalo minus 2 derajat itu 2 derajat itu ekstrem cuca ekstrem jadi kalo menjan iya bener jadi kalo misalnya ga pake jacket tebal kita bisa kena hipothermia guys iya iya hipothermia tuh ga ada obatnya sih iya tau ga sih penanggulangannya hipothermia apa? nantilah ya kita cari ya di next video gimana cara penanggulangannya hipothermia bisa tau sih ga boleh pikirannya ga boleh kosong aja sih oh pikirannya ga boleh diajak bicara temannya kalo misalnya kena hipo oh gitu supaya ga hilang kesadaran gitu ya iya oh gitu gengs nah bukan semangat oh ini dia baru modaki ya jadi belum tau ngerasain hawa-hawa naik gunung itu tuh apa gitu belum tau ya baru selalu belum tau kalo ada nyata kemarin kan udah banyak pengalaman nyata ya oh gunung paling angker ya pak semangat ternyata gunung paling angker guys serem juga ya lagi mulu cari-carian lu sih cari-cariannya gitu tuh kan memang itu itu mata pencahari iya memang itu hahaha jadi ya semangat banget kemarin berangkat kesana ya iya tapi udah ini kan ya persiapannya apa-apa gitu ya tau ya iya bercerdoa gitu bercerdoa itu biasanya ada ininya gak juru kuncinya gak maksudnya yang ngemanin untuk dia kan orang baru gak mungkin kan tau rutanya lorot-lorot mana gitu kan maksudnya ada pembimbingnya kan iya dia ngetrik gitu sama temen-temennya yang lain iya tapi ada yang orang asusi itu yang ada ada kan karena kan dia gak mungkin masak ya disana sendiri bawa-bawa makanan gak mungkin kan jadi kita bayar dia bayar orang untuk untuk apa itu nyediain makanan iya nyediain makanan sama jadi apa untuk jalan surgetnya gitu ya iya gitu jadi ada jadi dia sedia baju sama diri aja iya oke semoga selamat sampai tujuan ya oke jadi di gulung sumerio itu ada kayak danau juga ya pi ya kayak gunung apa yang pertama tadi ada danau nya juga tapi katanya sih ya konon katanya nih jadi di danau itu ada kayak sosok perengkilan sama halus-halus lainnya gitu gengs kayak gitu gengs jadi katanya jadi katanya gunung sumerio ini salah satu gunung paling angker di Indonesia ya gengs wah serem juga nih pi gak ada kabarnya lagi ya oh gak ada kabarnya lagi ya ya Allah mudahan aja ya mudahan aja adek saya yang disana itu baik-baik saja semoga selamat selamat pulang amin ya tapi kalian gak perlu takut ya gengs kalau misal mau daki gunung atau jalan-jalan ke gunung apa itu jangan takut ya karena banyak juga kok yang kembali dengan selamat betul maksudnya ya kita sebagai manusia yang mau datangin suatu tempat gitu kan ya pandai-pandai lah kita bawa diri ya kan jangan kotor kotor ya kayak tadi tuh jangan kotor kotor jangan kotor sembarangan kalau makan atau apa sama sampahnya jangan sembarangan juga dibawa balik lagi iya dibawa balik lagi sampahnya selain merusak lingkungan itu juga berdampak buruk juga sama diri kita kan ya karena penunggu nya bisa marah sama kita kalau kita ngotorin gunungnya dia ngotorin rumahnya dia iya rumahnya dia begitu guys nah nah geng sampai sini sampai sini nih udah selesai nih aku jelasin kayak gunung mana aja sih yang angker di Indonesia ya kan Pia walaupun gak semuanya ya nanti next time kita bakal bikin lagi yang gak Pia oh gak nih Pia boleh oh nanti kita bakal undang ngomong sih usuk juga kesini kalau mau ya kalau mau ya juga kita bakal nanyain dia nih seperti apa sih rasanya mudah di gunung itu gimana sih ada yang kejadian apa yang real lagi gitu ya lebih real lagi ngomong langsung sama usuknya kalau ini kan Aki kita ceritain ngomong langsung maksudnya juga nah oke terima kasih ya Pia udah mau bantu apa sih bantu ngisi apa sih apa sih bagus itu teman ini oh iya bantu temannya ya udah mau bantu temannya ini ngebahas bunung-bunung angker di Indonesia seneng gak seneng ya seperti biar Sebi sebelum kita cut ini segmen ini Sebi jangan lupa tekan tombol subscribe tekan tombol subscribe-nya tekan tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya biar kalian yang pertama kali tahu video uploadan terbaru dari channel Kurnia Rahma terus jangan lupa Pupi bagiin ke teman-teman kalian bagiin ke teman-teman kalian saudara kalian nenek kai opa oma adek kakak nyak babe dibagiin ke semuanya sebanyak-banyaknya biar mereka tahu informasi menarik yang kita sampaikan hari ini sampai jumpa ya next video selanjutnya dadah bye-bye selamat menikmati